Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini kita masih mendapatkan banyak limbahan rahmat taufik hidayah yang nanya seingatkan sekalian bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ngaji bersama tanpa dalangan sesuatu apa kedua kalinya sholawat assalam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafahnya besok di hari kiamat amin ya rabbal alamin mungguh kita wibiti ngawas kita wantan enjang gunung akan tewasan surat al-fatihah mungkin-mungkin apa yang kita kasih bersama di pagi hari ini bisa menambah ketebalan iman dan taqwa kita kepada Allah s.w.t hadhinahu ala niatin sholih haliri da'ilah bisyafa'ati rasulullah s.a.w al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kanabudu'a iya kanasta'in ihdinas sirotul mustaqim sirotul ladhinan amta alaihim waghairil maghbubi alaihim walau badlin rambi firli wali walidayya walil mu'minin amina amin masih ngelajing hake bahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat ja'is bagi Allah s.w.t alam bismillahirrahmanirrahim walal musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabi ulumihi wa biya surarihi fidda royni amin li anas sifata korona sak temene sif li anas sifati korona sak temene piro-piro sifati Allah ala salasati aksamin niku dibagi tigo sifati kusti Allah ingkang wantan kalih doso niku dibagi tato stigo berdasarkan dasar dan dalil al kismul awwalu ta'i bagian ingkang kapeng pertama dari sifat 20 ingkang meromper pertama niki ma'iku sifat layasihukang oras sah al istidilalu apa amrih dalil mudud dalil alahi ngatasimah illa bid dalilil akli kejawi kedah disertakan dalil aklinya dalil nalarnya dalil logikanya jadi yang pertama ada sifat-sifat Allah yang pembuktiannya itu dengan dalil akli harus dengan otak ate akal dengan ditelaah dipelajari kemudian dianalisa itu adalah dalil dalil-dalil yang diperoleh dengan cara berfikir dengan cara olah nalar itu sifat-sifatnya kusti Allah ingkang bagian pertama sifat-sifatnya Allah ingkang kedah di nalar maksudnya harus diotak atik kanggi akal tidak cukup hanya dengan dalil nakli saking Al-Quran terus eh ya bener tapi bisa diotak atik dengan akal sifat nopamawan bahwa utawi sifat-sifatnya Allah ingkang kedah di nalar kanggi akal ma iku sifat tawak kofat kang kandek alaihi ngatasema al mu'jizata ing mu'jizat minah sifat tiba-tiba-tiba sifat sifat-sifat yang wajib dinalar secara akli untuk pembuktian atau untuk pencarian dalilnya ini sifat-sifat yang tidak bisa berhenti hanya dengan dalil nakli saja karena bisa di bisa dianalisa minah sifatnya sifatnya contoh ini kawujudihi ta'ala kados wujudhi Allah ta'ala kusutnya Allah wajib bersifat wujud ada yang artinya ada ini tidak hanya kita menganalisa tidak hanya kita menerima langsung ini Quran ini ada sifat Allah ini wajib wujud ada yang dikatakan Quran berkata seperti itu ini tidak cukup seperti itu tapi harus dinalar juga dengan akal kemudian kemarin ini sampai sampai akhir dalilnya kusutnya Allah wujud ini itu krono wujude alam semesta secara logika itu semua barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan bangunan masjid ini ada karena ada yang tukangi yang tukangi panjid dengan panjid dengan mengerti kenal pasti panjid dengan yakin secara akal barang mesti ada yang mengadakan kitab mesti ada yang nyetak ada yang nulis melalui proses yang wajib panjid dengan dengan pahami secara logika ya mesti ada yang mengadakan maksudnya wujudnya wujudnya Allah ini sifat yang wajib kita ketahui dengan dasar akliah dengan otak-otak akal kita dengan analisa menggunakan analisa terus nomor kali wakidamuhu wakidamihi sifat kidami Allah Allah maha dahulu dahulunya Allah itu tidak ada permulaan sifat mustahili segini hadat hudus hudus ini baru negusia Allah muhal bersifat baru karena sesuatu yang baru tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang sesuatu yang awal tidak mungkin karena sesuatu yang baru tidak mungkin maka sifat mustahili gusia Allah itu hudus sifat wajib gusia Allah kidam dahulu dahulunya Allah itu tidak ada permulaan kalau mungkin dahulunya manusia ada yang manusia paling awal tapi tetap ada permulaannya kadus Nabi Adam itu manusia awal tapi ada permulaannya ketika Allah mulai menciptakan Adam di surga dari tanah liat disitulah Adam mulai wujud meskipun dia adalah Adam manusia pertama awal manusia Adam tapi ada permulaannya kalau Allah itu kidam dahulu yang tanpa permulaan ini sudah di otak atik kali kali akal kadus azali azali itu masa sebelum alam semesta diciptakan tapi sudah ada sudah ada ketentuan gusia Allah jadi segala sesuatu yang akan wujud itu di azali itu sudah tercatat semuanya pandangan saiki wujuti itu ya anak telur ini kata pekerjaannya ini kerjanya ini 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 aktivitas ini itu sudah ada sejak azali sebelum pandangan dicipta nah zaman azali itu zaman yang diciptakan Allah yang awal banget tapi yono kawitannya tetap ada permulaannya ini Allah tidak seperti itu idam wabakau wihilan bakoi Allah langgengi Allah Allah itu bersifat langgeng kekal kekal tanpa batas tanpa akhir kekal tanpa akhir nah sifat mustahili fana gusti Allah tidak mungkin rusak kalau Allah rusak lalu apa jadinya alam semesta yang membuat kok rusak tidak mungkin maka Allah itu yang muhal bersifat rusak tapi Allah itu bersifat kekal abadi kekuasaannya ketuhanannya dan seluruh sifat-sifatnya itu ya melu kekal wakiam wakiamihi binafsihi lanjung menengi Allah binafsihi kelawan dat diwini Allah Allah berdiri sendiri dalam bahasa ini bisa diartikan begitu maksudnya begini Allah itu tidak ada rewangi orang-orang rewangi lupa rasul ini kan utusan egusti Allah utusan egusti Allah bukan rewang itu ciptaan egusti Allah yang dijadikan wakil-wakil Allah di muka bumi ini untuk membimbing umat bukan wakil bukan ini bukan pembantu ini gusti Allah memang dicipta kepengen gusti Allah dan manusia yang jadi rasul atau nabi sebagai pemimbing umat jadi gusti Allah berdiri sendiri tidak ada intervensi manapun sifat mustahili kiyamu binafsihi ikhtiyajuli wairihi butuh dengan yang lain beda dengan makhluk kita tidak bisa hidup sendiri kita pasti butuh pendamping kita pasti butuh orang-orang yang bisa membantu dalam hidup ini panjen dengan kira-kira tidak bisa tanpa siapapun pasti tidak bisa ada hal-hal yang memang harus melibatkan orang lain tanpa orang lain panjen dengan tidak mungkin bisa contohnya orang panjen dengan kok kepengen duwe keturunan apa bisa duwe reti-reti duwe-dewi gusti kulon jaluk keturunan terus harus pakai proses yang namanya pernikahan ada ada perkawinan kemudian itu pun harus harus melalui proses tentu banyak orang yang terlibat di dalamnya nikuh gusti Allah seperti itu Allah berdiri sendiri tanpa pembantu tanpa intervensi siapapun itu Allah maka Allah tidak mungkin memiliki sifat butuh dengan yang lain wa muha la fatihi lil hawadis kusti Allah berbeda dengan makhluknya ini secara logika ada orang tidak ada mobil orang mungkin mobil ada orang tidak ada patung orang mungkin patung meskipun bentuk jumlah gerai kayak manusia ada orang yang bisa tidak ada persis sekarang boneka-boneka modern yang terbuat dari bahan-bahan plastik ini bisa dibuat persis seperti yang membuat yang dikata dia punya foto kemudian dilukis dibuat dibentuk itu persis tapi tetap orang tetap orang tetap orang karena jelas dia adalah buatan maka yang dibuat mesti tidak sama dengan yang membuat gusti Allah membuat alam semista berarti Allah tidak seperti alam semista maka jangan sampai membayangkan Allah mungkin gunung tidak boleh karena Allah berbeda dengan makhluk ini sifat sifat wajib Allah sifat mustahili mumah salatu Allah sama dengan makhluknya itu jelas tidak mungkin namanya sifat mustahil wa kudratihi kekuasaan Allah kudrati Allah Allah berkuasa manusia ada yang berkuasa tapi kekuasaan manusia sangat terbatas sehebat apapun sehebat apapun kekuasaan manusia sangat terbatas karena akan dikalahkan oleh kekuasaan Allah contohnya ini kata Andi kata dokter ini iso kuwoso maras ke wong iso kuwoso nggawe mbuntani kematiannya wong ini dokter yang mati kekuasaan Allah di atas dokter dokter ya mati Andi kata dokter ini iso maras ke wong iso nggawe loro dati waras iso nggawe meh mati rasido mati dikata memang kekuasaan dokter itu seperti itu pasti tidak ada dokter yang mati tapi ternyata dokter yang mati berarti itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan alam semesta Maka Allah itu punya kekuasaan yang tak terbatas meskipun Allah ya berbagi kekuasaan tapi kekuasaan yang dibagi oleh Allah kepada manusia sangat-sangat terbatas kekuasaannya terbatas saat masih hidup ini mati kekuasaan apa-apa raja dunia dikata raja dunia sembarang dicukupi kebutuhan apapun bisa diperoleh tapi ini mati tetap kehendak Allah juga tidak terbatas kehendak Allah juga tidak terbatas kehendak manusia pasti ada batasnya kekuasaannya menuson ikut duwi rencana duwi planning hidup yang mapan punya apa cita-cita yang sudah diatur sebegitu rupa kemudian di rekayasa hingga secara logika kayaknya tidak mungkin gagal itu manusia kadang seperti itu merancang hidup tapi apa yang mesti berhasil ternyata karena kalau tidak dikehendaki oleh Allah apapun yang direncanakan oleh manusia yakin tidak akan terjadi sebaik-baik rencana panjendengan tetap kalah kalau irodati kehendak Allah ini kita dipahami lawani sifat irodat itu karohah dipaksa Allah tidak mungkin dipaksa maka pemahaman orang-orang Muqtazilah yang leset dari kebenaran adalah orang Muqtazilah itu punya keyakinan Gusti Allah itu wajib tidak berapa salah salah berkeyakinan Gusti Allah itu wajib tidak berapa makhluk ketika berdebat dengan Ash'aria guntok-guntokan tapi secara ilmiah orang guntok-guntokan orang budu ini ini secara ilmiah adu argumen orang-orang Muqtazilah mengatakan Allah wajib bersifat berbuat baik terhadap semua makhluknya tapi kalau orang-orang Ash'aria kan tidak Allah itu ya berbuat baik atau tidak berbuat baik itu kehendak Allah yang memiliki hak priogratif tanpa ada intervensi manapun kan Gusti Allah ya kepengen gawek apik terhadap satu hal boleh-boleh saja karena Allah bersifat jais dan boleh-boleh saja Allah membuat sesuatu yang jelek kalau orang Mutazilah mengatakan Allah wajib berbuat baik jadi wabih menuso di gawek Gusti Allah dipasti ditentukan Allah pasti dalam kondisi yang baik terus dibantah kali yang Ash'aria ini memang seperti itu kenapa ada anak bayi yang sakit kenapa ada anak yang baru lahir belum dosa belum apa langsung mati karena kematian itu tentu tidak baik kan begitu anak dilahir ke APA bisa dirumati dididik gede maka dia keblosoknya dengan yang mereka karena sesuatu tidak sebetulnya terus di dunia ini ada yang namanya bencana ada yang namanya balak ada yang namanya musibah itu semuanya dibuat oleh Allah kita punya keyakinan itu rukun iman sing kelima kan iman kepada kodok dan kodar dari Allah yang keenam atau kelima kelima hari kiamat ke enam iman kepada kodok dan kodar dari Allah ketentuan Allah itu kita imani semuanya adalah telah ditentukan dan telah di telah diatur oleh Allah di dalam hidup alam semesta ini ketentuan ini sudah ada sejak azali sejak azali orang ini bakal mati dari orang ini bakal mati dari Allah ini harus ditentukan dari Allah tidak ada yang intervensi ini irodati jelas intervensi dari Allah sangat tinggi sekali ini asal-asalan proyek diparingi proyek seseorang kemudian dirancang ya asal-asalan lah yang penting melaku ternyata hasilnya luar biasa ini sakit semua tapi Yonos yang diserai proyek dengan dirancang begitu matang dilihat dari sisi kekurangan dan kelebihannya apa ditimbang-timbang terus mengambil resiko yang paling rendah kegagalan itu rancang wapi mengambil SDM nya juga dipilih yang luar biasa yang tidak pernah gagal dalam bekerja yang tidak pernah gagal dalam memegang proyek ternyata juga gagal juga ini kiyo ketentuan irodati gusti Allah itu berarti tidak berkehendak untuk mewujudkan hal itu ini kedah kedah dipahami dan kedah diyakini bahwa itu semuanya adalah kehendak dari Allah terus sifat yang kedah di nalar ma ilmihi ilmunya Allah ilmunya Allah ini ku ya dalile ya Allah manusia punya ilmu pasti ada yang memberi ilmu yang memberi ilmu ini ku ya Allah maka Allah maha pemberi ilmu wahayati hidupnya Allah Allah hidup karena apa Allah menghidupkan segala sesuatu enggak mungkin sesuatu yang bisa menghidupkan sesuatu kok sesuatu itu mati mungkin sesuatu yang bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati atau yang akan yang belum pernah hidup berarti tidak itu yang maha hidup wong sing isong ngurip ke lampu mesti wongi ngurip lampu ini kan bisa dipateni kalau patah ini bisa tak nguripi bisa tak patah ini wong sing nguripi mati ini orang mungkin wong mati bisa nguripi bisa mati lampu tapi gusti Allah nguripi nguripi alam semesta maka Allah maha hidup ilmunya Allah terus wahayati hidupnya Allah jadi yang pertama tadi sifat-sifat yang dalil pembuktiannya harus dengan akal itu ada wujud kidam bakok kiyamubinafsi kodrat erodat ilmu hayat ada sembilan sifat-sifat yang wajib dinalar secara akliah untuk menemukan bukti-buktinya Alkismusani utai bagian kangkaping pindu malayasihul istidlalu alahi illa bidalili sam'i yang kedua ini bagian kedua sifat-sifat yang tidak bisa terlepas dari dalil dalil nakli jadi sifat-sifat ikusya Allah ingkang kaping kalih Niki semuanya tidak cukup hanya dinalar dengan akal tapi harus ada dalil sam'i nya dalil dari Alquran dalil dari hadis Niki jelas mudah untuk kita pahami karena di Alquran dijelaskan banyak sekali sifat-sifat tersebut contohnya wahua kuluma latata wakafu mu'jizatu alahi minasifat yaitu segala sifat yang memang telah ditemukan dalam mu'jizat dalam ayat-ayat Alquran dan disitu pembuktiannya juga banyak dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat tersebut contoh kasam'i kaya sifat sam'anya Allah Allah maha mendengar Niku karena di Alquran banyak sekali sesungguhnya Allah maha mendengar itu jelas ini dengan orang percaya Gusti Allah maha mendengar Alquran ini langsung berkata kamu berarti ingkar terhadap ayat Allah berarti kita wajib percaya Gusti Allah punya pendengaran di atas pendengaran siapapun tapi kerungunya itu mendengarkan segala sesuatu yang masih bisa ditangkap oleh telinga itu manusia tapi Gusti Allah bisa mendengar sesuatu yang tanpa ditangkap oleh telinga aja bisa mendengar contoh kerenteke hati unek-unek ke hati pembicaraan hati diketahui Allah didengar oleh Allah orang kena ngertek Allah ngertek Allah ngerasainya tonggone di dunia hati itu bisa bisa ketahuan ini terbukti seorang wali di dalam suatu pas takziah takziah itu ngelayat tiang mati dalam waktu pas ngelayat ada seseorang pemulung pemulung yang menjumpukan bekas-bekas botol bekas-bekas dus-kerdus-kerdus makanan dipunduti ini perhilatan takziah terus di samping itu kalah nyewon-nyewon jaluk-jaluk berarti jaluk-jaluk ada seorang wali ini yang terima ngertek dalam hatinya mungkin ini juga dalam hati kita semuanya wong gagai koyongono kok yun jaluk-jaluk wong gagai koyongono yang dikata gelem kerjo usaha temenan melu sopola melu jadi pembantu jadi tukang panggul kuatlah menerima kekar badan besar sehat koyongono kan yang dikata gelem kerjo kan orang jaluk-jaluk biati mungkin awa edwi ketika melihat orang-orang yang meminta-minta di jalan-jalan punya kerentek makanya Allah mengerti bukti ini wali yang rasani wali yang rasani niku setelah pulang dari takziah kemudian pada malam hari mimpi mimpi niku ketemu jenazah jenazah wong sing dirasani wong sing dirasani dalam mimpi itu meninggal kemudian dibawa oleh 4 orang sing gotong keranda niku diatasnya jenazah dari orang pengemis dan yang mengutip barang-barang sampah niku dirasani niku wong terus jenazah sing digawati yang sekawan mu disogat kekali niku wali niku dalam mimpi mbah monggo panganan niki dagingnya 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 koncomu dagingnya koncomu panganan wah langsung wakit aku bisa disogati kok mayit konmangan terus bangun setelah bangun ya Allah istighfar kemudian aku ngerasani tiang sanes akhirnya wali niku ngerasani gulai meh jaluk ngapura kalau pengemis pengemis pemulung gulai ketemu setahun setahun dicari lamanya kurang lebih tujuh tahun baru bisa ketemu meh jaluk ngapura soalnya ngerasani dalam Al-Quran dilarang ojo do ngerasani koncone diwi ojo ngerasani wong yang seneng ngerasani wong seakan-akan kamu memakan bangkai saudaramu sendiri di Al-Quran kan dilarang terus diwujudkan itu hanya kerentek hati orang yang mengerti jadi Allah membuktikan wali niku salah sitik dalam mimpi tapi terus dihaling langsung dihaling kadang berubah alah paling mimpi di gulai itu dosa temen gulai pitong tau ke panggih ke panggih ini pelabuhan si pengemis sama pemulung ini pekerjaannya tersesami jadi kok ini kok biji-bijian yang tumpah dari kapal diangkut jadi dilangsir dengan truk banyak yang tumpah kadang ada sebuah bocor kadang ada ada beras kadang ada kedelai kadang ada jagung atau mungkin biji-bijian yang tumpah yang kececar dengan pelabuhan di petili digulai bareng ketemuan itu kayak ngaduhan itu bisa dilorohi kali ini yang nanti dirasani pas ini tiang layak ini napa sederhana yang ngerasani aku malah terus dihomongi buatan aku meriki badai kepagian dengan jaluk ngapura bener-bener aku buatan nyongkok dengan panjangan itu apa mau ngresik mau ngresik mau ngresik jaluk-jaluk ini mau ngresik karena kan jaluk-jaluk ini itu orang-orang kekayaan sendiri piang-jaluk ini sembeluruh orang-orang yatim anak-anak yatim dimanapun berada ini aku yang bertemu di kampung takut orang ini yatim yang orang bisa makan semua nah ini aku mengutip barang-barang ini dikumpul ke dari siji di parang ini bisa mendapatkan anak-anak yatim jaluk ini kan gue biaya yang gue tukul awal yang gue tukul awal yang gue tukul awal itu nanti dipangkan piang-ngap ini terus diceritakan aku jaluk orang tak gue seneng aku aku anggar lewat ini kampung anak yatim itu tak anggap anak pusing kudu tak apa ini jadi samaknya Allah itu sampai ke situ kerenteki hati itu diketahui dan tidak hanya diketahui ada balasannya nana wadwya wani-wani ngerasani kalih tiangsanes mungkin orang lain tidak tahu tapi gusti Allah maha asami maha mengetahui maha mendengar kerenteki hati ini dirungok ke gusti Allah asam samak ini nomor kalih sifat wal basor sifat basor melihat Allah pun maha melihat segala sesuatu dilihat oleh Allah baik lohir maupun batiniah kita wal kalam kalam sifat Allah memiliki sifat kalam kalam itu berfirman dan jelas berfirman ini jelas kalamnya Allah berfirman kalamnya Allah tidak seperti kalamnya kita kalau kalamnya kita kan tersusun dari huruf tersusun dari kata tersusun dari sebuah kalimat baru bisa dipahami kan begitu kalamnya Allah tidak harus itu lupa itu Quran itu kan kalam Allah itu kan firman Allah kok bisa tersusun nah ini dibahasakan seperti bahasanya manusia biar bisa dipahami karena kalamnya Allah kalau diterima langsung oleh manusia tidak ada yang paham kecuali para nabi dan rasul ini juga bisa kita pahami secara logika tidak semua orang bisa membaca fenomena alam tapi kan ada orang yang bisa membaca fenomena alam sesuatu yang belum terjadi itu ada yang sudah bisa membaca ini orang-orang yang punya pikiran cerdas punya akal yang lebih ini itu sakit apapun ekonomi tahun sekian besok itu terjadi prediksinya akan seperti ini fenomenanya apa dari beberapa analisa ini awa'i diowang awam ya orang-orang orang-orang dengar tentang ini nah gusti Allah ini ku kalamnya Allah itu tidak seperti kalamnya manusia seperti itu tersusun dengan kata dengan huruf dan yang bisa memahami hanya para rasul dan para nabi nah para nabi dan para rasul inilah nanti yang mentranslit dengan bahasa juga bahasa tuntunan gusti Allah bahasanya juga tuntunannya Allah tidak bahasa sendiri bukan dari Al-Quran itu tentu tuntunan dari Allah makanya segala sesuatu yang terjadi pada rasul kemudian firman-firman yang diterima oleh para rasul dibahasakan juga dibahasakan Allah itu untuk bisa biar bisa dipahami karena Quran ini diturunkan untuk manusia kan bisa biar bisa dipahami manusia kan dibahasakan seperti bahasa namanya tapi kalau kalam Allah tentunya tidak pakai susunan kalimat tidak pakai erop tidak pakai huruf dan sebagainya karena apa di dalam Al-Quran itu ada kanjir nabi ini ada yang bersuara seperti gemerincingnya lonceng yang keras itu kan ya terus maksudnya apa itu yang bisa memahami hanya rasul termasuk tadi untuk logika untuk melogika menyamakan bahwa orang itu ada yang bisa membaca fenomena alam yang tersirat bukan tersurat ini membaca segala sesuatu yang tersurat mungkin itu sesuatu hal yang semua orang bisa mengetahui contohnya mehudan tandanya apa mendung itu fenomena alam yang tanpa dibikir oleh orang pinter pun tahu mendungnya biasanya yudan itu juga fenomena alam yang bisa ditemukan orang-orang tapi ada fenomena alam yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa ini ku oke wonton orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu dalam hal apapun prediksi ekonomi prediksi apa macam-macam ini wonton nah gusti Allah di atas segalanya itu nah sifat tiga ini disamping bisa di logika tapi dalam Al-Quran dalam hadis ini banyak disebutkan maka kita lebih mencocokkannya lebih mudah karena jelas ada ada kalimatnya yang berkata muha lafathulil hawadisi ini Allah muha lafathulil hawadisi tidak ada tapi itu ditemu dengan logika ditemukan lebih awal logika menemukan dulu kemudian dicocokkan dengan dengan alam semesta kemudian yang yang nomor tiga Al-Qismu Salis yang nomor tiga ini uhtulifa disulanya nifihi indalmiki nomor telu dan yang ketiga tidak seperti dua-duanya ya oraming ditemukan Quran ditemukan logika tapi lebih diatas segala-galanya itu wahdaniat sifat esahnya Allah sifat esahnya Allah ini secara logika juga bisa dipahami secara mudah dan jelas secara akliah nakliah ditemukan sifat wahdaniat sifat wahdaniat sifat wahdaniat yang Quran kan jelas kulhu wallahu ahad jelas ya ahad itu artinya esah kan wahdaniat terus wahdaniat bisa ditemu dengan akal Allah Maha Esa secara logika gimana Allah kalau tidak esah pasti tidak akan terjadi terciptanya alam secara teratur dan rapi serta indah bukti ini apa nanti kata dalam satu kantor kok pimpinannya loro mesti bubrah rame pimpinan yusisi karena itu dia yang akan menyetir seluruh manajemen yang ada di perkantoran nah pimpinan kok loro ini pembantu pemimpin banyak pembantunya pemimpin kadangnya staff-staffnya kabak-kabaknya tapi pimpinan tetap top leadernya tidak siji ini anda kata loro mesti gondok-gondokan aku cintai strategi ini paling apa yang siji ini aku lebih apa tukaran rasidu dati rasidu dati dandanan nah maka gusti Allah itu Maha Esa karena kalau Allah lebih dari satu taadud lebih dari satu pasti alam semesta ini tidak akan wujud karena pasti ada perbedaan perbedaan keinginan perbedaan iroda perbedaan kudrat perbedaan kekuasaan pasti ada diantara yang saling berkuasa tapi pasti ada yang di atas berkuasa ketika si satunya tidak mampu untuk mewujudkan berarti orang kuasa sepertinya mungkin dimiliki oleh Tuhan kita Allah SWT Allah taadud tidak mungkin ini sifatnya kata oke tapi ini zatnya tetap satu yang dianggap pembagian dari sifat-sifat ada yang wajib ditemukan dengan akal ada yang wajib ditemukan dengan ayat-ayat Allah ada yang dua-duanya wajib kita temukan yaitu sifat wahdaniat wal asohu anna dalilaha akli yun ada pun yang paling soheh dalilnya dalil wahdaniat itu paling mantap paling bisa diandalkan dalil akli kita ini tentang sifat wajib yang dibagi tiga secara dalil secara pengepenjabaran dalilnya Insyaallah kita lihat oke memang bahasan Tauhid ini memang rumit karena bahasanya kan tidak tidak sesuatu yang kemudian bisa ditemu langsung kita dinalar oke insyaallah kita lihat oke kurang lebih yang mohon maaf wallahul muafiq ila akhmatariq salam